Pemirsa polisi tangkap dua pelaku curanmor yang dua bulan menjadi buron. Pelaku beraksi dengan mengincar motor yang kuncinya tertinggal di kendaraan. Tim Kelewang Satreskrim Poresta Padang menggerbek tempat persembunyian pelaku curanmor di kampung Tanjung kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku berinisial IR tak berkutik saat diringkus aparat. Selain IR, polisi juga menangkap pelaku lain berinisial IW. Kedua pelaku langsung dibawa ke Maporesta Padang setelah dua bulan menjadi target operasi polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menggasak motor yang kuncinya tertinggal di kendaraan. Sementara barang hasil curian dijual ke luar kota Padang dengan harga 3 juta rupiah per unitnya. Kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban dan keterangan para saksi kejadian di lokasi. Pada saat kita melakukan penggerbekan di rumah si pelaku, Alhamdulillah di dalam rumah tersebut betul si pelaku sedang selonjoran tidur-tiduran. Ini pelaku IR dan IW yang mengaku sudah tujuh kali beraksi di lokasi yang berbeda. Rancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, INews Pelaporkan.